Halo teman-teman Kembali lagi Di channel kita Finsesa Monika Jadi hari ini kita mau Ini Mau bikin Laterne Atau lampion gitu ya Karena besok perayaan San Martin Jadi Aku mau tunjukkan Kita mau warna ini Ini diwarnai Kayak sinihai gini nih ya Jadi setelah diwarnai Kasih warna kita taruh sedikit Minyak biar dia Lebih transparan gitu Terus kita biarkan sampai kering Kalau sudah kering Baru kita bentuk menjadi Seperti ini lampion Gitu ya Atau seperti ini Jadi kita perlu ini Kayak karton mungkin ya Yang melingkar gitu yang bentuk kotak Juga bisa Untuk ditaruh di atasnya biar dia Biar dia bentuknya lebih stabil Gitu ya Karena besok Perayaan San Martin Biasanya anak-anak Misalnya dari sekolah Dari Kindergarten Jam 5 jam 6 itu Keliling kampung gitu ya Mereka anak-anak bawa itu lampion Jadi lampion ini Diisi dengan lampu Namanya Laternenstab gitu Di dalam lampion itu Lampunya dimasukkan gitu Jadi kalau udah gelap Setiap anak bawa itu Jadi terlihat Sangat-sangat cantik Jadi nanti Penampakannya seperti ini Gitu ya Kira-kira ya Gak sama persis Ini kita mau buat Yang beda Gambar gitu Karena ini kan masih banyak ya Ini Ini Kertas yang sudah jadi Bisa sih bikin sendiri Misalnya pakai Kertas Transparan Atau Kertas Krep gitu ya Kalau aku dulu Waktu SMP Kita bilang ini Kertas krep gitu ya Bisa pakai itu Pokoknya Kertasnya yang agak tipis Yang transparan Yang bisa dibentuk Dan kalau Lampunya sudah masuk Jadi lampunya itu Seperti Terpancat keluar gitu Tahu ya Maksud tu Oke Ini si Mihael Oh berapa sayang Mihael udah mulai Itu menggambar Monika belum selesai Monika lagi Bikin PR-nya Jadi Bentar lagi Mas selesai Jadi Mihael duluan Barangnya sayangnya Ini banyak kemarin Oh ini udah diwarnai Juga sayang Tuh udah diwarnai Si Monika rupanya Tapi Ini gak semua Ini Ini tahun lalu Diwarnai Ya Sersur Berapa Ya Ini udah diwarnai Si Monika Tahun lalu Ini udah kita taruh Minyak Masalahnya Kalau bisa Minyaknya itu Jangan yang Berbau Tajam Tajam Gitu Ini Tahun lalu Aku bikin Minyak Minyak Apa ya Oke Entah Minyak Apa itu Minyak Yang kuning Kalau gak Salah Ini Jadi dia Wangi Jadi Bau Seperti Bau Bau Lapuk Gitu Kalau bisa Mungkin Pakai Minyak Yang Gak Berbau Tajam Gitu Teman Teman Ya Biar Jangan Bau Cerita San Martin Ini Sendiri Teman Teman Mungkin Kalian Sudah Tau Kalau San Martin Ini Dulunya Dia Tentara Romawi Pas Dia Berkuda Jalan Jalan Keliling Desa Dia Lihat Ada Ada Pengemis Pas Di musim Dingin Ini Pengemis Nggak Cukup Pake Baju Jadi Dia Kedinginan Gitu Jadi Yang Terkenal Dari San Martin Ini Dia Apa Ya Dia Ambil Itu Jubahnya Dia Bagi Dua Jadi Setengah Buat Dia Setengah Buat Yang Pengemis Tadi Gitu Jadi Karena Perbuatannya Yang Mulia Itu Jadi Dia Dikenal Dengan Perbuatan Yang Baik Gitu Makanya Di Ilpa Ini Atau Mungkin Di Indonesia Aku Kurang Tahu Bagi Yang Orang Katolik Gitu Ya Jadi Setiap tanggal 11 November Itu Diperingati Sebagai Hari San Martin Gitu Ya Jadi Anak Anak Pergi Keluar Bawa Inilah Karena Jalan Jalan Keliling Kampung Gitu Ya Untuk Lebih Jelasnya Kalian Bisa Cari Di Google Ceritanya San Martin Oke Udah Berita Ini Udah Siap Diwarnai Oh Ini Belum Ya Yang Ini Siap Mau Sebentar Lagi Diwarnai Baru Kita Tarok Minus Ya Mas Baby Ol Oke Jadi Kira Kira Seperti Ini Ya Mama Cari Dulu Baby Ol Ya Tunggu Dulu Ya Bisa Ya Mama Lest Mal Hinten Auch Gitu 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 Bisa Feel Aduh Baby Ol Nga Nampak Bisa Feel Sayang So Dan So Aptop drupin saya drup ya ini baby oilnya udah dapat aku pakai ini jadi ini sedikit gitu ada baunya sedikit jadi kita pakai ini ya ini selesainya harusnya seperti ini ya jadi kita bikin lagi jadi semuanya udah diminyakin teman-teman tuh kan dia agak mengkilap tuh kan dia udah diminyakin kita tunggu sebentar tunggu kering ya ya kita tunggu mungkin sekitar lima sepenuh jadi ada kering jadi teman-teman kita mau pakai ini sebagai kerangkanya di atas dan di bawah gitu ya jadi biar ini ketasnya lengket nanti disini kita perlu lipat ini baru kita lem di tepi-tepinya ini ya basden kita lipat ini dulu terus disini kira-kira setengah sentimeter gitu basden es bateku sayang ya kita lipat seperti ini ya baru kita masukkan ke sini jadi ini dia laternelnya teman-temannya udah selesai ini kerangkanya sama disini yang dari plastik ternyata susah bikinnya jadi ini dia ini lampunya laternel staff dia pakai baterai ini pakai senur tali gitu ya jadi ini lampunya tuh ya itu kayak gini lampunya jadi kita matikan lampu so ya kan sehat dan mama masalah sawing ya ya kita es malau salten dasis oke mihael matikan lampunya dulu ya jadi kita lihat karena kan dulu udah udah ini udah gelap gitu tuh kan ya jadi kayak gini dia teman-teman jadi kalian bisa bayangkan kan kalau setiap anak ada itu 50-an gitu di malam-malam yang gelap bawa kayak gini jadi cantik gitu loh laternel lantera hidup ya ya cek mal ini dia teman-teman tunggu putar dulu putar dulu dah putar dulu kesini tuh ya ini nih dah mama wie kann ich das wegschneiden nein braus tunis sayang bisau nicht so jetzt kanns du das lise almahen hidupkan lampunya jadi kayak gitu dia teman-temannya ya semua hidupkan hidupkan ini lagi ini lagi almahen almahen tuh karena lampunya terang itu satu lagi das noch di ganz unten ah mihael ya jadi ini karena lampunya udah hidup semua jadi lampunya inilah terendainya hanya seperti tadi seperti bayang-bayang tuh kan cantik kan oke deh ya kita matikan dulu ya jangan habis baterainya kita buka dulu aduh atau mama ini lampunya ya ini lampunya jadi kita matikan disini ini ya ada juga yang disini kalau ada juga yang disini coba mana itu kasih mama itu kayak gini ya ini dihidupkan disini aduh udah hilang ini kaknya udah dihilang kaknya ini nanti untuk si monika oh ini baterainya udah habis as-as kenak mama tuh yang punya monika belum selesai yang punya mihael udah selesai iya kan sayang jadi seperti ini untuk memasukkan merekatkan kesini ternyata agak susah aduh latar nasi mihael ini sayang as ya jangan kuat kuat nanti dia penyok penyok gitu as dulu mungkin tidak terlihat rapi tapi kalau lampunya udah hidup dijamin cantik peti ini punya si monika baru siap digambar jadi mau kita taruh minyak dulu ya baru kita bikin nanti serangkanya oke so ya kayak gitu jadi lagi taruh ini teman-teman minyaknya ya oh sesun halten batemal cek mama yeay itulah ternyata mihael gimana jelask bikin ya tak inilah ternyata teman-teman ayo sini oh udah oleng ini dah sini san martin san martin iya abas tu bikin disi corona berdull penur zuhause samal dasun gimana vorne ya nyanyilah itu kabut teman-teman wih kabut-kabut sini sayang kita pergi kesana yuk ini kita di kebun teman-teman ya sini mau bawa ini nah nah peganglah kita kesana ya itu si mihael monika tadi merajuk tuh teman-teman ini di kebun kita kalau kalau malam-malam ada ini ya lampu pada hidup ini aduh spoky serem berkabut kayak serem-serem romantis gitu gak tau tuh mihael disana cek malam-malam mihael dainer ya pedak ya lah di kita jadi besok itu tanggal 11 perayaan san martin teman-teman itu tetangga rumahnya lampunya warna merah jambu cantik kan nyanyilah dulu nyanyi itu punya monika cantik juga sayang ya ring sini nah oh itu tetangga udah ini udah pada bikin itu teman-teman apa itu namanya lampu-lampu hias gitu halte ya halte du dah danibin sawmaldah danibin do mamamah normalan foto von dia ya tunggu ya tunggu nan do steen steen blad nah jadi kayak gini dia teman-teman bayangkan kalau ada buluhan orang gitu ya ada misalnya 50-60 orang gitu ya anak-anak kendegar sepanjang jalan megang-megang kayak gini digelap-gelap jadi cantik karena warna-warni itu kelihatan latarnainya yang yang protong c Terima kasih telah menonton!